Suku Minahasa berterima kasih kepada Kaesang Pangarep dan Erina Gudono karena menang lomba kostum pada acara 17 Agustus di Istana Merdeka. Ucapan terima kasih itu disampaikan langsung oleh warga Suku Minahasa yang kemudian diunggah ulang oleh istri Kaesang Pangarep Erina Gudono pada Kamis 17 Agustus. Memakai pakaian adat, warga Suku Asli Minahasa itu mengapresiasi Erina dan Kaesang sebagai generasi milenial yang melestarikan budaya Minahasa. Sementara itu di akun Instagramnya, Erina Gudono menjelaskan kenapa memilih baju adat Suku Minahasa sebagai kostum 17 Agustus di Istana Merdeka. Kata Erina Gudono, mereka sengaja memilih adat Kawasaran Minahasa karena erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan, dimana Kawasaran adalah tradisi leluhur suku Minahasa Sulawesi Utara dan merupakan tarian Satria Minahasa yang disebut Warane. Mulanya, Kawasaran dilakukan untuk menjalankan ritual Mahsasau. Kawasaran kawak yang berarti melindungi dan asaran yang berarti sama atau berlaku seperti artinya. Kata Erina, Kawasaran menjadi sama seperti leluhur di masa lalu, menjadi pelindung tanah, pelindung negeri, pelindung kehidupan. Dimana bagian dasar baju adalah kayu alam yang diikat dengan kain tenun pampele dan dipadu padankan dengan kain tenun kayu patola. Maka kata Erina, baju adat tersebut sebagai lambang penghormatannya kepada para Satria Minahasa yang telah berjuang melawan penjajah. Erina juga menjelaskan tata busana dan aksesoris dibuat mengacu pada sustainable fashion dan tidak menggunakan materi hewan asli. Sebelumnya, Kesang Pangarep menang lomba kostum 17 Agustus di Istana Merdeka pada Kamis 17 Agustus. Kesang menang lomba dan mendapatkan sepeda, lantaran memakai baju adat Kawasaran dari suku Minahasa. Ada pun acara Hood ke-78 RI di Istana Merdeka pada Kamis ini diikuti oleh sekira 7.000 peserta. Seluruh peserta hadir mengenakan pakaian adat dari seluruh Indonesia.